Intro Banjir yang menerjang Ngawi beberapa waktu lalu membuat bangunan dan hasil tanaman mengalami kerusakan. Salah satu warga yang terkena banjir adalah Pak Widodo, warga desa Simo, kecamatan Kewadungan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Karena rumahnya dekat dengan sungai sehingga derasnya air yang meluap dan mengakibatkan banjir menerjang rumahnya rata dengan tanah. Menanggapi hal ini, lembaga NU Kerlazisnu Cabanganjuk turut serta membantu Pak Widodo yang kini tidak memiliki rumah dan mengungsi. Nampak para relawan NU Kerlazisnu Cabanganjuk melakukan kerja bakti membersihkan puing-puing kayu dan barang-barang yang bisa diselamatkan. Hal ini dilakukan oleh relawan NU Kerlazisnu Ganjuk sebagai wujud rasa kepedulian atas derita yang dialami oleh Pak Widodo. Selain itu, juga relawan memberikan bantuan berupa sejumlah uang, terpal, dan alat-alat pertukangan yang dapat digunakan membangun rumah kembali oleh Widodo. Kita memberikan bantuan kepada Pak Widodo yang rumahnya roboh adukat banjir kemarin itu berupa bantuan dana, kemudian ada terpal, alat-alat yang bisa digunakan untuk perbaikan rumah Pak Widodo ini. Nah, bantuan ini ya sekedar membelantu saja dari donatur kita di Lajisnu Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, menurut korban banjir, Widodo mengucapkan banyak terima kasih karena telah jauh-jauh datang dari Nganjuk untuk memberikan bantuan kepadanya. Karena dengan bantuan ini dapat meringankan beban yang telah diderita, yang awal mulanya terjadi banjir pada hari Rabu sampai malam, dan pada hari Kamis pagi banjir masih tinggi. Kemudian Kamis malam ada banjir susulan sampai jam 3 pagi, sehingga situasi ini sudah tidak dapat dijangkau oleh manusia. Dan untunglah saat banjir susulan tiba sudah mengungsi di rumah saudara, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan senang hati Pak atas bantuan dari rekan-rekan dari saudara kita, utamanya dari Nganjuk. Nganjuk ya Pak ya, makasih sekali. Ceritanya begini Pak, hari Rabu sudah banjir bandang, sampai hari Rabu malam, hari Rabu, hari Kamis pagi, hari Rabu itu sudah masih air, masih tinggi, namun belum merda. Kemudian Kamis malam, kira jam 11 itu disusul oleh banjir susulan, sampai jam 3 pagi, sehingga situasi itu sudah tidak bisa dijangkau oleh manusia. Waktu itu saya mengungsi di tempatnya saudara, banjirnya 2 hari 2 malam. Sementara itu NU Kerla Zisnu Nganjuk juga terus membantu korban banjir dalam bentuk lainnya, seperti melakukan pengobatan gratis di desa dan waktu yang sama. Dari Ngawi, Tim Liputan, GRTV